Oke balik lagi bareng gue, Vando Hari ini mau nyari ide dan brainstorming tentang konten Pengen nyari yang lebih seru lagi Gak butuh ngobrol sama orang I think we need a cafe Let's go Jadi hari ini gue pengen ngobrol kontennya Atau ngopi barengnya sama bang Jake hari ini Sebenernya sama yang lain juga Cuman lagi ngerekam Ini cuman keperluan gambarnya kan Lagi seru sih Soalnya dibiakin ngopi Dan ngobrol sama maristanya Soalnya kita berdua sama-sama orang Demen ngopi tapi ya jauh lah dari Renah yang Terus gak segen soalnya si Jen ini kan juga Emang gak kenal sebelumnya Jadi kayak nanya-nanya kopi yang Biasanya gue malu gitu Gue tanyain Ini sih Pertanyaan bodoh pun bisa dijawab Mungkin kalian yang juga punya pertanyaan bodoh kayak kita Mungkin kejawab juga Gue Zen Gue barista di Drizzle Coffee Gue start di Drizzle Coffee itu Kira-kira Satu tahun yang lalu lah mungkin Kenapa kopi Ya kayak sebuah Hasrat dan panggilan aja sih Tahan aja Gue masuk sih ya harusnya Harusnya Gara-gara ini doang gak Bro Kan aku sekalian ketemu-ketemu Dulu Jen sempet di hijack Bukannya habis tahun sih Hampir ya tahun Tapi dia lebih pengen bikin kopi Atau Atau Inginasi Gak gak Mengikuti hati itu jauh lebih Lebih baik Maksudnya Kemarin sekolah Udah lu serah lu mau ngapain Yang penting kan Prinsipnya kan Bantu Berapa lama sih lu di Drizzle? Setahun? Ada? Sebelum sih Baru 6 bulanan lah Tapi hanground udah Lagi 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 teresin Ya hanground mah udah Kalo Sebenernya gue start Mulai ngulik Ngedalemin si kopinya sendiri tuh Kalo ditotalin tuh Ada lah Sekitar 2 tahunan Lebih kayaknya? Waktu lu yang punya cafe yang deket Tosan juga? Iya 2 tahunan 2 tahun 3 tahun jalan Cuman yang Bener-bener terjun ke dunia baristanya mah Setahunan lah Kan Ya waktu tuh Emang masih ngelur lah Cuman kenapa Kan kita Sama-sama main motor juga Ya kan Ya hijack juga Kenapa kopi? Kenapa kopi? Ya gak tau Jadi awalnya kan sama lah Kayak orang-orang Berangkatnya dari Menikmat Akhirnya Mulai dapet temen yang Memang Udah tau banyak Terus minta ajarin Biasalah Ajarin dong Akhirnya Pengen tau lebih jauh Lebih jauh Lebih jauh Temen gue Kasih suggest Buat Coba Jadi barista aja Biar langsung Lebih dalem gitu Ngepelajarin si kopinya Kan kalo jadi barista Kan kita bakal ketemu Lebih banyak Keinginan yang beda-beda Dari situ Kita bakal mulik Ya even kalo lu di tempat ngopi Ususnya di Drizzle Kayak gua nemu Orang banyak banget tuh bang Yang lagi nongkrong Dimana Ntar lu tuh gak mesti sama temen lu Dari sini Tapi bisa Ngobrol sama sini Dapat cerita baru lah Mata lu kenapa sih sekarang Orang jadi Banyak yang suka ngopi Enak Nah kalo itu Lebih ke Problemnya edukasi sih awalnya Awalnya tuh cuman pengen Ngedukasi orang-orang Kan budaya ngopi di Indonesia Kenceng tuh Kenapa sih kalo kopinya tuh kenceng Kenapa Enggak Coba mulai Tingmatin kopi yang Kemurni Karena kan Sebenernya Penambahan gula Atau susu ke dalam kopi itu Sebenernya Merusak cita rasa Dari si kopinya itu Sedangkan Masyarakat kita tuh Nerimalah Si teh tawar Kenapa kopi gak bisa Kalian minum kopi yang dicampur gula Atau Sorry kopi saset gitu Dibanding dengan Kalian minum kopi yang dicampur gula Kopi yang warni Itu kayaknya jauh lebih Nyaman dan lebih enak sih Kopi yang warni Di edukasi pelan-pelan Nah mungkin sekarang Perkembangannya Masyarakat udah mulai nerima Di edukasinya Jadi lifestyle Bagian dari lifestyle juga Kebutuhan juga Jadi orang mulai sadar Butuh kafein Sebenernya kafein tuh butuh gitu Itu butuh loh boy Berapa kali lu bikin kopi di kantor Nyet Dan gua biasanya Duh kopi itu Kan banyak yang lifestyle Atau yang tadi yang lu bilang Yang pesannya nyampe Karena Tadi yang lu bilang Harusnya kopi yang dinikmati itu Kopi yang Tanpa gula Tanpa susu Ya Kan banyak juga orang yang order Pesannya sih Semakin sampai sih Terutama Ini lu banyak yang Menikmati kopi hitam sekarang Sekarang Perkembangan orang Menikmati kopi hitam Itu banyak banget Terlihat dari Ya peningkatan jumlah Permintaan sih Sama Perkembangan dunia roastery juga Berarti antusias orang Mulai banyak nih Mau itu brewing di Kedai Di coffee shop Ataupun di rumah gitu Tapi lu terganggu gak Dengan MBL lifestyle itu Karena kan Buat Barista Yang Basicnya lu Dari awal Suntang kopi itu Dalem banget nih Dan sekarang jadi Kebutuhan yang Kayak Keren gitu Ketika kopi Justru Gua pribadi sih Seneng Kalo kedatangan Orang orang Seperti mereka Nah itu ya Selain cuan Mereka biasanya Lebih cenderung Bertanya Dan berkomentar Dalam Muntanya kutip Agak soto Nah Kebanyakan sih Mereka berangkat dari yang Lifestyle Terus Pengetahuannya Minim Terus Dicoba komentar Menurut Sudut pandang mereka Sendiri Karena mereka berani menutaran itu Kita coba Kasih Masukan yang menurut kita Tuh gak seperti itu Kita lurusin versi kita Dan Akhirnya Dari cuma sekedar Lifestyle Terus Terus Akhirnya Sekarang jadi Penikmat yang bener Triggernya apa sih Kalo buat Starting Gue pengen jadi Tukang Kopi yang bener Gue pahit itu kan Sesuatu yang Gak enak Unpreasoned lah Apa triggernya Benung aja Lo cobain Kopi pahit gitu Karena gini Kan kayak nyuruh lo Gue minum kacu Trigger Hahaha Pertama Triggernya itu adalah Kita semangat-mangat untuk Masih tau ke orang Kopi itu pahit Salah Kopi itu gak pahit Oh gak pahit Pertama itu Kenapa Ya cobain sendiri Pesannya harus manual brewing Tapi Yang hot Yang panas Kenapa Karena kalo ice cenderung Ya kurang pure lah Rasanya kita berangkatnya Dari yang panas dulu Dari yang paling itu Kita untuk ngebuktiin Kalo sebenernya kopi itu gak pahit Kopi yang bener-bener Di serve-nya well Ekstraksinya tuh Atau Masaknya tuh Pas lah matangnya Harusnya dia gak pahit Pilihannya cuma dua Kalo gak asem Manis Pahit yang ditimbulin dari Si Kopi Dan Itu gak ngeganggu kita Dan itu sebenernya manis Logikanya kemana Kalo kita kayaknya Ngebut karamel Atau Gula li lah ya Permen gula li Kan manis Tapi dibelakang tuh Ih ada pahitnya Nah yang kayak gitu lah Tentunya gak bisa kita tolerir Berarti itu Kalo dimasak Istilahnya Gosong lah Oke Kan nih Pertanyaan menurut gue Pertanyaan yang paling penting Kalo lu jadi di barisan ya Lu pengen Ini ada dua Dua orang udah beda Beda selera lah Gue kan kopinya lebih suka Kopi kolak gitu Ah Kopi kolak Yang manis Kalo gue kan ya Gimana aja Kalo misalnya gue bisa ngerasain Ada manisnya Gak mungkin pahit doang tuh Gak ada Gak mungkin ada Entah di akhirnya Pada depannya Pas ada menanggu tuh Bisa ngerasain senengnya nih Kalo misalnya ngadepin Orang Gimana Sebenernya Kita Pasti Dari komunikasi Di awal yang harus kita bangun Itu kita harus tau Orang ini Backgroundnya Suka ngopi apa enggak Nah Kalo suka ngopi Biasanya kita suggestin Mulai Yang gak pahit-pahit itu Yaudah dari kopi susu dulu deh Biar lebih well Dikasih gula gitu Karena kalo manual brewing Apalagi yang panas Dikasih gula Itu mah jujur Kayak kecap Rasanya Kayak minum air kecap Jangan Ini gua nih Kopi susu Ini kopi susu Espresso base Nah Ini pake gula Ini banci juga gak Gak juga Ini gua juga Karena ini Sebenernya Kebutuhannya beda juga Nah Kalo ngeliat dari budaya Ini budaya barat Manual brewing Budaya timur Cuman Timur Betta Enggak Kesini kesini Jepang kesini lah Cina-Jepang kesini lah Ya kalo yang suka gua Ini lebih Baik lah Ini kopi susu Ini juga Dari beberapa hari Kalo yang gua baca Emang Lebih cocok Untuk pagi Untuk energi boosting Soalnya si kafeinnya Kena susu Lebih naik sedikit Oh iya Kalo yang manual brewing itu Kafeinnya bisa dibikin tinggi Tapi Dia kayak Teh atau coklat After hour nya tuh Punya efek relaksasi Itu Maka kalo Ya gak Nganyarangin untuk pagi Itu Yang manual brewing Ini sih Lebih ke susu kalo untuk aktivitas Oh Jadi kalo manual brew Mending malem Mending sore ke malem Mending sore ke malem Kalo ini Sebenernya Seberapa pengaruh si tugas barista nih Dalam menghasilkan kopi Maksudnya dari Akhirnya jadi kopi nih Kan ada Desk kopinya Terus ada mesinnya Atau alatnya Cara buatnya Terus sama baritanya sendiri Terus kan sebelumnya juga ada Korsi lu berapa persen sih sebetulnya Ya kan sebelumnya juga ada Itu masalahnya Kayak Di roasting dulu Si bijinya Sampai yang keluarnya Jadi itu Kita bagian ekseputor Kita bagian hilir Paling terakhir Kopi yang gak enak Dari lu bisa jadi enak gak Seberapa gak enak dulu Kalo gak enaknya itu Dari notes Kita bisa minimalisir Si bed notes nya itu Untuk tidak di Keluarin Manual brew Itu kan Istilahnya Nyeduh kopi Tapi direkayasa Rasanya Terutama pake alat-alat Yang deeper Itulah Yang orang paling kenal Sekalian itu V60 Tau note gak? Tau Cita rasa Yang kandungan rasa Kayak apa misalnya? Misalkan Di kopi itu Punya asem citris Oh asem Iya Kadang ada nati-nati Iya Nati-nati Kacang-kacang Itu notes Itu notes Tapi gak salah juga bang Maksudnya orang minum kopi yang model lu yang Ya kalo kata gue gak enak gak enak Maksudnya kalo kata gue Gue juga gak masalah Gue juga gak sampe yang Kalo mesen pengen yang Apa yang asemnya Ini Engga Tapi yang udah kalo kata gue cocok ya bisa Ya proses menerimanya Kalo gue sih yang penting 78 derajat Oke Itu kayak brand apa ya? Kayak yang ada di 78 derajat tapi dalam full cast gitu Showcase yang ada di mart-mart itu kan Iya Ya jadi tugas barista cukup besar juga sih Karena Kan kalo dari hulunya petani Terus Dari petani Ke roastery Proses pemanggangan dari green bean Menuju roast bean Setelah di roast bean Baru si tugas barista untuk eksekusi Iya Lu seberapa besar impactnya Misalnya kayak yang Ini tadinya gak pahit Cuman orangnya mintanya yang Rada manis tuh Biji bisa lu apain Impactnya tuh Kita bener-bener tergantung dari Si bijinya banget sih Hmm Jadi gimana petani sama roasterinya Nah ada namanya Proses cupping Atau Kopi tubruk Nah itu cara kita untuk Evaluasi si biji itu Oh Mungkin bapak cinta kopi Murni yang hitam Ngerti lah ya Ya Mana besi kopi yang enak Ya gitu Yang bisa diminum Yang well Enak nih Gitu lah Pakai teknik tubruk Dan FYI itu dipakai di seluruh dunia sih Teknik tubruk itu Apa ke favorit Jen Favorit gue Selama gue ngopi itu Bali Intamani Jawa Barat juga enak Jawa Barat juga enak Sumedang Hani Pangalengan itu enak Terus Sumatera Aceh Gayo Kenawat Enak Terus Banyak banget The best apa Yang paling the best ya Terakhir sih Dari Sumatera Pantan Musara Apa Pantan Musara Kenapa tuh Dia Balance Balance cup banget Bodinya dapet Di kopi itu bodinya dapet Bodinya apa Kasih dulu ke dia Bodi itu gimana ya Jadi kalau kita Bahasa awamnya Pengen kopi yang berat dong Atau yang strong dong Si kopinya kalau gak punya Unsur bodi yang tinggi Dia gak akan bisa ngejar kesitu Tapi si itu punya Si yang Sumatera itu Itu punya Bodinya punya Kompleks juga Flavornya tuh kaya lah Dari kita rasa asem Manisnya banyak Terus dia clean di belakang Gak lengket Gak kasar Mau dibikin panas dingin susu lah Bebas lah enak banget Ada di pasaran banyak Ada cuman ya Kalau untuk banyaknya Gimana sih stok dari petani sih Soalnya panen Kan gimana musim Kendalanya disitu Kalau disini Biasanya si kopi yang dipake Selalu itu itu aja Atau memang Di kopi itu Konsumen lu arahin Ini ada kopi baru nih Lu dapet hunting dari petani Mana Nah perjalanannya Justru malah konsumen yang nanya Ada kopi baru gak Ada yang baru lagi gak Berarti emang kebanyakan Emang udah Mereka udah pengen Ngegali experience Terhadap biji Tiap daerah gitu Dan Tapi kalau kita punya Beberapa pins Yang emang kita Pasti selalu serve gitu Cuman paling kita Puter aja dirolin Nah itu makanya Kalau misalnya Kenapa pagi gua Seneng ngopi Ya maksudnya Kan banyak yang bisa diobrolin Sambil ngopi Tapi gua kayaknya Ada kayak konten baru gitu sih Kayaknya Udah mulai kebayang Kayaknya gua mau Ngobrol-ngobrol lebih dalam Tentang living society Tapi sambil ngopi Tapi menurut gua lu udah Living society kok Ah You live what you love bro Okay Thank you Udah deh Lu mau kerja lagi? Engga sih Santai tapi Past ten Cek bar dulu Lalu kita jalan-jalan dulu Hunting kopi Mau kopi trip? Boleh Jadi kopi trip? Boleh Kopi trip? Amma Jen Gimana? Gimana? Next gimana kalau kita kopi trip ke Aceh? Boleh, boleh kopi trip Bandung aja dulu Boleh, boleh Banyak Ada tuh di Jalan Peromuka Ya bener tuh Iya 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 Udah Ntar Ngobrol-ngobrol banyak lagi Lu tutup dulu aja vlognya lah Ntar kita ngobrol lagi Biar enak enak ada kamera Siapa? Ya udah Bye Sekian vlog Dari Hijack Kita ketemu lagi di vlog berikutnya Siapa? Kita kayaknya ada gitu deh Ntar ada Covid trip Atau apa Bukannya hubungannya ada Zen-Zen分nya Dari Drizzle juga Okay Jangan lupa subscribe Jangan lupa share Bye selamat menikmati